Jodoh Sinaga Langit Jelit 21 Plak-plak-plak-plak-plak dan lima orang tinggi besar itu berpelantingan roboh di atas lantai pendapa Lima orang jagoan itu sendiri terbelalak, heran dan juga pening Akan tetapi mereka kini menjadi marah sekali, maklum bahwa pemuda itu bukan seorang lemah Tanpa menanti komando lagi mereka sudah mencabut gelolok besar mereka dan kembali mereka mengepung Tianlong Hem, orang-orang yang mengandalkan kekuasaan bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain adalah Xiao Jin Orang berbudi rendah dan menjadi permainan iblis yang akan menyeratnya ke neraka Jahanam kata Tianlong Mundurlah kalian sebelum terlambat dan bertobatlah akan tetapi ucapan ini bahkan menjadi minyak yang disiramkan ke api Membuat lima orang itu menjadi semakin marah Mereka membentak nyaring dan golok mereka berkelebatan, diputar menjadi sinar bergulung-gulung menyelimuti tubuh mereka dan sinar-sinar golok mencuat dan menyambar ke arah Tianlong Tianlong maklum bahwa lima orang yang menggunakan julukan lima harimau bergulung besar ini tentu merupakan ahli-ahli golok yang tangguh dan berbahaya Maka dia pun sudah mencabut Tianlong kiam, pedang naga langit, dan sekali dia berseru, pedangnya menjadi sinar panjang menyilaukan mata Terang-terang-terang tampak api berpijar-pijar, disusul robohnya lima orang pengeroyok itu Kejadian itu berlangsung amat cepatnya, tak dapat diikuti pandang matu dan tahu-tahu ketika semua orang memandang lagi Tianlong berdiri santai dan pedangnya sudah kembali ke tempatnya Lima orang itu mengaduh-aduh, lengan kanan mereka berdarah karena terluka gorsan pedang yang cukup dalam pada pangkal lengan kanan Golok-golok besar mereka berserahkan di atas lantai dalam keadaan patah menjadi dua potong Pada saat itu dari dalam gedung bermunculan empat orang laki-laki berusia antara 30 sampai 45 tahun Dan seorang laki-laki berusia sekitar 65 tahun Lima orang laki-laki ini bukan tukang pukul Pakaian mereka mewah dan mereka berdiri di belakang Lurahmo dengan wajah pucat pula Seperti wajah Lurahmo yang pucat dan matanya terbelalak, jerih memandang kepada so Tianlong Akan tetapi, agaknya karena sudah banyak pengalaman, Lurahmo dapat bersikap tenang Dan dia lalu berkata kepada Tianlong dengan suara yang lembut ramah dan membujuk setelah tahu bahwa pemuda ini tidak dapat dilawan dengan kekerasan So Si Chu, orang gagah So, sebetulnya apakah yang kau inginkan? Kalau engkau menginginkan uang, katakanlah berapa kebutuhanmu? Akan kami cukupi? Atau engkau menghendaki kedudukan? Akan kami beri kedudukan yang layak dan terhormat? Tidak, Si Chu, aku tidak butuh apa-apa Aku hanya minta agar sekarang juga engkau mendengarkan tuntutan rakyat dusun yang kau pimpin ini Setelah berkata demikian, Tianlong lalu berdiri menghadapi penduduk dan berkata dengan suara lantang Saudara-saudara sekalian, sekarang bicaralah, ceritakan semua isi hati dan tuntutanmu Jangan takut, bukalah semua, aku yang menanggung bahwa tidak akan ada orang yang mengganggu kalian laki-laki yang menjadi juru bicara para penduduk itu Lalu melangkah maju dan berkata dengan suara lantang Saya Liu Qin mewakili seluruh penduduk desa menyampaikan rasa penasaran dan tuntutan kami kepada lurahmu Beberapa tahun yang lalu, ketika diadakan pemilihan lurah baru untuk dusun ini Lurahmu berjanji kepada kami untuk berjuang memajukan dusun dan mendatangkan kematmuran bagi kami semua Untuk usaha itu, lurahmu mengadakan peraturan-peraturan yang memberatkan kami seperti pajak-pajak, sumbangan-sumbangan, dan lain-lain Kehidupan kami selama bertahun-tahun menjadi semakin berat Hasil sawah ladang kami memang subur dan banyak, namun semua itu sebagian besar habis untuk membayar pajak dan sumbangan-sumbangan yang mencekik sehingga kami hidup melarat Untuk memberi makan semua keluarga pun terkadang kurang, apalagi untuk membeli pakaian dan membetulkan rumah Akan tetapi, bukankah sudah sering kami katakan bahwa untuk mendatangkan kesejahteraan, kita harus prihatin Bukankah sudah sering kami katakan bahwa ada peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ketepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian Kita berprihatin sekarang ini untuk membangun desa, untuk mempersiapkan kehidupan yang makmur bagi anak keturunan kita Demikian Lurahmo membantah dengan suaranya yang khas, lembut namun lantang Tiba-tiba para penduduk menjadi gaduh lagi Ada yang berteriak-teriak Munafik penipu Tian Liyong mengangkat kedua tangan ke atas Saudara-saudara harap tenang dan dengarkan saja pembicaraan yang dilakukan wakil kalian dan Lurahmo semua orang lalu diam Itulah yang selalu dikatakan Lurahmo kepada kami seluruh penduduk dusun Kami harus prihatin, hidup sederhana seadanya, demi pembangunan dusun, demi kemakmuran anak cucu Kami menaati semua nasihat dan petunjuknya karena menganggap dia benar-benar berjuang demi kesejahteraan dusun dan penduduknya Akan tetapi apakah kenyataannya? Mungkin Lurahmo sendiri tidak menonjolkan kekayaannya, akan tetapi lihatlah Gedung-gedung besar dibangun oleh anak-anaknya dan saudaranya Itu mereka berdiri di belakang Lurahmo Anak-anaknya dan saudaranya menjadi kaya raya, rumah gedung, memiliki ratusan ekor ternak, membeli hampir semua sawah ladang Sehingga kami yang terpaksa menjual tanah untuk makan kini hanya menjadi buruh tani Dan kemana larinya semua hasil pajak yang kami bayar, semua sumbangan-sumbangan yang amat banyak diambil dari hasil keringat kami? Mana pembangunan untuk dusun ini? Yang ada hanya pembangunan untuk Lurahmo sekeluarganya yang menjadi kaya raya Demikian kayanya sampai gandum di lumbung mereka membusuk Mereka sering mengadakan testapora dengan para hartawan dari kota Laki-laki berusia sekitar 60 tahun yang berdiri di belakang Lurahmo Dan yang mengenakan pakaian mewah itu menjawab dengan suara lantang dan sikap gagah-gagahan Heh, kalian orang-orang bodoh Jangan menuduh sebarangan dan seenaknya saja Kami memang kaya raya, akan tetapi kekayaan kami adalah hasil kami berdagang dengan para saudagar di kota Empat orang iakil laki yang lebih muda juga berseru marah Itu betul Kami berdagang dan apa salahnya menjadi kaya karena keberhasilan kami berdagang Kalian hanya iri karena kalian tidak becus mencari uang Karena kalian ini orang-orang desa yang bodoh Kalau kami menjadi kaya karena pandai berdagang dan kalian miskin karena kalian bodoh dan tidak becus Mengapa mau menyalahkan kami mendengar alasan-alasan keluarga Lurah itu Kembali terjadi kegaduhan dan sekali lagi Tian Liong mengangkat kedua tangan ke atas Tenanglah, biarlah wakil kalian yang bicara setelah suasana menjadi hening Wakil pembicara penduduk itu lalu berkata lagi dengan Lantang, kami semua sudah mendengar ucapan keluargamu, putra-putranya dan saudaranya Jadi kalian menjadi kaya raya karena pandai dan berdagang sedangkan kami menjadi miskin karena bodoh Memang kami akui, kami bodoh karena mudah saja dibodohi kalian Kami masih ingat ketika Lurahmu dan keluarganya, anak-anaknya, saudaranya, dahulu sebelum Lurahmu menjadi lurah Kalian semua tidak ada bedanya dengan kami Kalian dulu juga hanya orang desa, kalian juga dulu miskin tidak punya apa-apa Akan tetapi setelah Lurahmu menjadi lurah di sini, kalian menjadi pedagang dan cua tanah yang kaya raya dan berlebih-lebihan Coba terangkan, dari mana kalian mendapatkan itu semua? Dari mana kalian mendapatkan modal untuk berdagang secara besar-besaran Membeli ratusan ekor hewan ternak dan tanah yang luas sekali Dari empat orang anak lurah dan seorang saudaranya itu menjadi pucat wajahnya dan tidak mampu menjawab Kini mereka semua memandang kepada Lurahmu seolah minta pertolongan agar Seng Lurah yang menjawab Melihat enam orang itu diam saja, mulailah penduduk ramai lagi saling bicara dan kata-kata keras dilontarkan mereka kepada keluarga itu Tian Leong mengangkat tangannya minta agar semua orang tenang, kemudian dia berkata kepada Seng Lurah Mo Chung Chu, silakan menjawab pertanyaan mereka Dari mana keluargamu itu mendapatkan uang begitu banyak untuk dipakai modal berdagang? Kalau kalian tidak mau menjawab terus terang, terpaksa aku akan membiarkan para penduduk ini menggunakan kekerasan dengan care mereka sendiri Dari wajah Lurahmu menjadi pucat dan wajahnya kini tampak lebih tua daripada biasanya Berulang kali dia menghela nafas panjang, memandang kepada anak-anak dan saudaranya, lalu berkata Mereka mendapatkan, dari, dari aku, wakil pembicara para penduduk itu cepat bertanya lantang Dan engkau mendapatkan uang demikian banyaknya itu dari mana? Mo Chung Chu tanda tanya dari, dari penghasilan kelurahan Tian Leong merasa betapa dadanya panas mendengar ini semua Jelaslah baginya bahwa kepala dusun ini telah mempergunakan kesempatan selagi dia berkuasa di dusun itu untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya Tanpa memperdulikan penduduk yang hidupnya di bawah garis kemiskinan Padahal seluruh harta yang mereka miliki itu berasal dari hasil perahan keringat penduduk dusun besan Maka, setelah mengerti dengan jelas permasalahannya, Tian Leong kini mewakili penduduk dan bertanya dengan suara mengguntur Mo Chung Chu, penghasilan kelurahanan yang kau maksudkan itu adalah hasil tarikan pajak dan sumbangan dari penduduk Sebagian besar hasil sawah ladang mereka dan dari tanah mereka yang terpaksa dioperkan kepadamu karena kekurangan makan Begitukah? Tidak perlu berbohong lagi, jawablah Mo Chung Chu tidak dapat mengeluarkan suara, hanya mengangguk-angguk Mo Chung Chu, engkau telah menyalahgunakan kekuasaanmu untuk memperkaya diri sendiri dan keluargamu, tanpa memperdulikan rakyat dusun ini Seluruh harta kekayaanmu dan keluargamu berasal dari hasil sawah ladang yang disiram keringat para penduduk Sadarkah engkau akan hal itu kembali lurah itu mengangguk Dan dia tampak lemah sekali, tubuhnya menggigil, mukanya pucat Kemudian dia terhuyung-huyung lalu tangannya bergerak, telunjuknya menuding ke arah empat orang anaknya dan seorang saudaranya itu sambil berkata Kalian, bodoh, kalian terlalu pamer, dia lalu terguling reboh ke atas lantai dan ketika diperiksa, ternyata lurah Mo telah tewas Mungkin rasa takut, malu, dan tegang telah menekan jantungnya dan menewaskannya Tian Leong tidak mau kepalang tanggung dalam menolong penduduk dusun besan itu Dia bermalam di situ beberapa hari lamanya dan melakukan pembenahan Atas keputusan orang-orang yang dianggap menjadi sesepuh dan pemuka di dusun itu, setelah mengadakan musyawarah Lalu diputuskan bahwa semua harta kekayaan lurah Mo dan semua keluarganya, sana kerabatnya yang kebagian harta tidak halal itu Disita oleh kepala dusun dan para pembantunya yang baru atas pilihan rakyat Harta sitaan itu dipergunakan untuk memperbaiki rumah-rumah penduduk Dan untuk pembangunan dusun yang diperuntukkan kesejahteraan penduduk Sawah ladang penduduk dikembalikan kepada pemilik lama Rumah besar itu menjadi rumah kelurahan dari lurah yang baru Dan ruang-rumah gedung yang tadinya milik para putra dan saudara mendi yang lurah Mo Kini menjadi gedung-gedung yang dipergunakan untuk penduduk melakukan berbagai kegiatan kesenian dan lain-lain Akan tetapi, atas usul Tian Leong yang dianggap sebagai pahlawan dan penolong penduduk besan Keluarga mendi yang lurah Mo tetap diperbolehkan tinggal di besan dan menempati rumah yang tidak banyak bedanya dengan perumahan penduduk Mereka disadarkan dan mengakui bahwa selama ini mereka dibutakan oleh pengaruh harta dan kekuasaan Setelah hidup sebagai penduduk biasa, sederajat dengan para penduduk lainnya, mereka malah merasa tenteram dan damai Para tukang pukul yang memiliki kekejaman diusir dari dusun itu dan bagian keamanan dusun diserahkan kepada para pemuda Dengar baik-baik, kata Tian Leong ketika hendak meninggalkan dusun itu Kalian seluruh penduduk harus bersatu padu bergotong royong saling bantu Bersama-sama menghadapi dan menentang kekuasaan yang sewenang-wenang hendak menindas kalian Sama sekali bukannya jahat dan tidak boleh untuk menjadi orang berharta Asalkan harta itu didapatkan dengan care yang wajar dan baik, bukan hasil pemerasan, pencurian, atau penipuan Yang kaya membantu yang miskin, yang miskin juga dibutuhkan yang kaya Kaya maupun miskin tidak mungkin hidup menyendiri tanpa bantuan orang lain Ingatlah kata-kata bijaksana Guru besar Hong Chu, Se-Hai Chenei Chai Sung Tiyei Di empat penjuru lautan semua adalah saudara Karena itu kita harus tolong menolong seperti saudara Jangan berpesta pora di depan orang-orang yang kelaparan Jangan bermewah-mewah, berfoya-foya di depan orang-orang yang miskin dan papa Setelah memberi nasihat kepada penduduk Dan berpamit kepada lurah baru dan para pembantunya Tian Leong juga meninggalkan pesan kepada mereka Terutama kepada lurah baru itu Ingatlah selalu bahwa kedudukan kalian ini diberi oleh rakyat dusun ini Kalian dapat menjadi pemimpin karena mereka yang memilih dan menentukan Kalian dipilih untuk mengatur dusun ini agar rakyatnya hidup sejahtera Tanpa rakyat dusun ini, kalian ini bukan apa-apa Karena itu, bekerjalah sebaik mungkin demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat Kalau kalian menjadi penguasa yang bijaksana dan mencinta rakyat Tentu rakyat akan mencinta kalian dan kalau sudah begitu Setiap perintah dan petunjuk kalian pasti akan ditaati dan dilaksanakan rakyat dengan senang hati dan patuh Bukannya tidak boleh seorang penguasa hidup makmur Bahkan sudah sewajarnya seorang pemimpin hidup berkecukupan sebagai imbalan jasanya menyejahterakan rakyatnya Dan sudah menjadi kewajiban rakyatnya membagi sebagian dari penghasilannya kepada para pimpinan sebagai imbalan jasa Akan tetapi sama sekali tidak benar kalau para pemimpin lain mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan care yang tidak wajar Janganlah diulang lagi kesalahan pemimpin seperti yang sudah Keluarga sendiri menumpuk harta sampai berlebihan Sedangkan sebagian besar rakyatnya hidup miskin sekali Padahal merekalah yang telah memilih pemimpin mereka Penguasa seperti ini yang mengandalkan kekuasaan dan mencari kesempatan memperkaya diri sendiri Bersenang-senang dan menari-nari di atas kepala rakyatnya Pasti tidak akan diberkati Tian dan akan terkutuk sehingga akhirnya mencelakakan diri dan keluarganya sendiri Setelah memberi banyak nasihat Tian Leong lalu meninggalkan Dusun Besan dan melanjutkan perjalanannya menuju kota Raja Linan Heng Cong, yaitu kota Raja Sang Selatan Tian Leong melakukan perjalanan menuju Linan Hatinya masih merasa risau dan pelu kalau dia memikirkan Bilan Yang sudah berbulan-bulan meninggalkan Dusun Kian Cong dekat Telaga Barat Dia merasa iba kepada gadis itu Juga merasa bersedih mendengar akan kematian Heng Si Tiong Mudah-mudahan saja dugaannya benar bahwa Bilan dan ibunya pergi ke kota Raja Linan Ke rumah keluarga Panglima Kwee dan mungkin kini telah menjadi istri Kwee Chun Ki Putra Panglima Kwee dan hidup berbahagia di kota Raja Kalau sekiranya dibutuhkan, dia akan membantu gadis itu mencari para pembunuh ayahnya Ketika dia memasuki wilayah kota Raja, dia mendengar berita tentang Angi Moli Iblis bertina baju merah yang mengamuk di kota-kota besar, terutama di kota Cinkuan Menurut kabar itu, Angi Moli ini mengamuk, menghajar banyak laki-laki bangsawan dan hartawan yang sedang bersenang-senang di rumah-rumah pelesir Wanita itu kabarnya amat lihai dan para laki-laki hidung belang itu ia lukai dan diberi cacat mukanya, akan tetapi tidak dibunuh Rumah-rumah pelesir itu dirusak Agaknya wanita itu mendendam dan membenci para pria yang suka berkeliaran dan bersenang-senang di rumah-rumah pelesir itu Sungguh aneh, pikirnya Ketika dia mencari keterangan lebih lanjut dan mendengar bahwa Angi Moli itu selain lihai juga masih muda dan cantik jelita Pikirannya melayang dan membayangkan Hon Milan Gadis itu juga selalu berpakaian merah Apakah Angi Moli, si iblis bertina baju merah itu Hon Milan? Akan tetapi kalau benar, mengapa gadis itu mengamuk di rumah-rumah pelesir dan membuat cacat para pria yang berpelesir di situ? Rasanya tidak masuk akal Apa hubungannya Hon Milan dengan mereka yang berpelesir? Ayahnya dibunuh seorang pemuda dan seorang gadis Demikian menurut penjaga rumah Hon Si Tiong yang telah ditinggalkan keluarga itu Akan tetapi kalau memang Angi Moli itu Hon Milan, mengapa ia membenci para pria yang berada di rumah pelesir? Apakah dua orang pembunuh Hon Si Tiong itu ada hubungannya dengan rumah pelesir? Hal ini meragukan hati Tian Leong Kalau begitu agaknya si iblis bertina baju merah itu bukan Hon Milan Tian Leong melamun dan membayangkan wajah Hon Milan Terbayang olehnya betapa Hon Milan mati-matian membelanya ketika dia di fitnah dan hendak menerima hukuman dari para pimpinan Xiao Lim Pai dan Kun Lun Pai karena fitnah yang ditimpakan kepadanya oleh Chia Song Kemudian betapa dia yang ketika itu merasa penasaran dan marah kepada gadis yang mencuri kitab untuk Kun Lun Pai dari tangannya itu Dia tampari pinggulnya sampai 10 kali seperti yang dia janjikan dalam hatinya Sejak pertemuan terakhir itu, setahun lebih telah lewat Pada pagi hari itu, Tian Leong menuruni sebuah bukit di puncak di mana dia melewatkan malam yang dingin Tidak tampak dusun di sekitar bukit itu Akhirnya dia menemukan jalan umum yang kasar dan dia ingat bahwa jalan ini menuju ke kota raja di sebelah timur Walaupun masih sekitar sehari penuh perjalanan dari tempat itu ke kota raja Jalan umum itu memasuki sebuah hutan yang lewat Matahari pagi hanya mampu menyusup di antara daun-daun yang rimbun sehingga membentuk sinar-sinar putih menembus keremangan hutan Indah sekali pemandangan itu Tian Leong merasa seperti dalam dunia yang aneh dan asing, berjalan melalui berkas-berkas sinar putih itu Sunyi bukan main di jalan itu, tak tampak seorang pun manusia Akan tetapi suasananya cukup periang dengan adanya kicau burung-burung yang berloncatan di dahan dan ranting pohon Tiba-tiba Tian Leong berhenti melangkah Di antara suara kicau burung-burung itu, dia mendengar suara lain yang aneh Isak tangis tertahan Dia memejamkan mat mengerahkan pendengarannya Tak salah lagi, ada orang menangis dengan isak ditahan-tahan Agak jauh dan lirih, namun pendengarannya yang tajam dapat menangkap suara itu dan dia lalu melangkah perlahan dan hati-hati menuju ke arah suara Dia tidak ingin mengganggu orang yang sedang menangis itu, hanya ingin melihat apa yang terjadi Maka dia berjalan perlahan agar jangan sampai diketahui orang yang sedang menangis dan dia hampiri Tak lama kemudian dia melihat seorang gadis duduk bersandar pada batang pohon dan dia menutupi mukanya dengan kedua tangan Ia menangis terisak-isak akan tetapi jelas bahwa ia menahan agar tangisnya tidak terlalu nyaring Jantung dalam dada Tian Leong berdebar keras, hatinya merasa tegang sekali Melihat bentuk tubuhnya, gadis itu masih muda dan pakaiannya serba merah muda Han Bilang Ah, dia tidak dapat melihat mukanya, maka dia masih ragu, tidak yakin apakah gadis itu Han Bilang Seingatnya, gadis itu lincah jenaka galak dan bukan model wanita yang cengeng Akan tetapi mengapa kalau gadis itu bilang ia menangis, dan lebih aneh lagi mengapa ia berada di hutan ini seorang diri Semestinya ia berada di kota Raja Lin An bersama ibunya Dengan hati-hati Tian Leong menghampiri dan dia sengaja batuk-batuk setelah berdiri dalam jarak sekitar tiga tombak dari gadis itu UGH-UGH-UGH tiba-tiba gadis itu menghentikan tangisnya, menggunakan kedua tangan menggosok kedua matanya untuk menghapus sisa air metal lalu menurunkan kedua tangan memandang Dua buah metal bintang menatapnya dengan tajam dan Tian Leong terbelalak Kau, eh, kau Nona Han Bilang gadis itu memang Han Bilang Sama sekali tidak pernah diduganya seujung rambut pun bahwa orang yang dicari-carinya selama ini Orang yang membuatnya mengertakan gigi saking gemas dan penasaran Membuat hatinya panas sekali setiap kali mengingatnya, tahu-tahu kini berada di depannya Kalau tahu bahwa Soe Tian Leong datang, sudah pasti ia tidak akan memperlihatkan tangisnya Ia merasa malu bukan main telah dilihat orang bahwa ia menangis, apalagi yang melihatnya adalah Soe Tian Leong Perasaan malu ini bagaikan minyak dituangkan ke dalam api, membuat hatinya menjadi semakin bernyala panas Ia segera meloncat bangkit berdiri dengan cekatan sekali dan kini mereka berdiri saling berhadapan, dalam jarak sekitar 3 tombak, 5 meter, saling pandang dengan penuh perhatian Diam-diam Tian Leong merasa kagum akan tetapi juga kasihan melihat Han Bilang Gadis itu masih cantik jelita seperti dulu walaupun kini rambutnya kusut dan wajahnya tidak berseri Akan tetapi ia masih tampak jelita dan manis sekali Wajahnya yang bulat telur itu agak pucat dan agak kurus, rambutnya yang panjang hitam digelung sederhana dan sebagian terurai lepas Anak rambutnya semakin binal bermain di dahi dan pelipisnya Dahi yang berkulit halus putih kemerahan itu kini terhias dua garis melintang tanda bahwa gadis ini menderita batin Alisnya hitam kecil dan tebal, matanya yang seperti sepasang bintang itu berkilauan Namun Tian Leong dapat menangkap kesayuan membayang dalam matu itu Dia ingat betapa dahulu matu itu tajam dan penuh gairah hidup, penuh semangat Hidung yang mancung itu sesuai sekali dengan bibirnya yang berbentuk indah penuh dan tipis kemerahan Lesung pipi di kedua ujung mulut itu masih tampak Dagunya agak meruncing seperti menantang Kulitnya putih mulus Tubuhnya yang ramping padat itu agak kurus Nona Hon bilang, mengapa Nona menangis tanya Tian Leong dengan lembut? Karena dia tidak tahu harus bicara apa Begitu berhadapan dengan gadis itu, dia seolah menjadi gugup dan bingung Bukan urusanmu bilang menjawab dengan suara membentak marah dan melanjutkan Sungguh kebetulan sekali, sudah lama aku mencarimu So Tian Leong Tian Leong tersenyum, hatinya gembira mendengar ucapan itu Ah, aku juga girang sekali dapat bertemu denganmu secara tidak tersangka-sangka seperti ini, Nona Aku sedang mencari dan hendak menyusulmu ke kota Rajalinan Hem, mau apa engkau mencari dan menyusulku? Pertanyaan ini keluar dengan ketus Aku mau menyatakan ikut berduka cita kepada engkau dan lebumu atas kematian ayahmu Dan aku, aku hendak minta maaf kepadamu atas perlakuanku kepadamu dahulu itu Lalu disambungnya, dan engkau mencariku dengan keperluan Apakah, Nona enak saja sudah menghina orang minta maaf begitu saja? Aku mencarimu untuk membalas dendam atas penghinaanmu dahulu Bersiaplah engkau, Soutian Leong Aku akan menebus kekalahanku dan membalas penghinaanmu dengan menampar mukamu sebanyak 20 kali Setelah berkata demikian, gadis itu memasang kuda-kuda Aneh kuda-kudanya ini, tubuhnya berdiri tegak, kedua lengannya tergantung lurus ke bawah Kaku seperti patung atau seperti mayat karena wajahnya yang agak pucat itu kini benar-benar seperti wajah mayat dengan metu yang mati dan kulit muka kaku Inilah ilmu silat sinci yang tin-tian, tangan sakti menaklukan langit Yang terdiri hanya dari 13 jurus yang ia pelajari dari gurunya yang baru, si mayat hidup Pemukaannya adalah seperti itu, kaku menyeramkan Tian Leong terbelalak heran dan juga merasa seram Dia mengira bahwa tentu ilmu andalan gadis itu adalah Gou Heng Lian Hoan Kun Hoat dari Kun Lun Pai itu Dari kitab yang dulu dicurinya, akan tetapi setelah ia menguasainya dan mengembalikan kitab itu kepada Kun Lun Pai Ia bahkan diterima menjadi murid Akan tetapi kuda-kuda aneh menyeramkan itu jelas bukan dari ilmu silat Kun Lun Pai Bersiaplah Tian Leong semakin terkejut dan seram ketika mendengar bentakan itu Seolah keluar dari dalam perut bilan tanpa gadis itu membuka mulut Dia memang tidak ingin berkelahi dan tidak mau melawan Tidak, Nona, aku dahulu telah bersalah kepadamu Kalau sekarang engkau hendak membalas dan hendak menampari aku, jangankan hanya 20 kali, biarpun sampai 100 kali aku akan menerimanya dan tidak akan melawan Mendengar ucapan ini, bilan mengurungkan kuda-kuda ilmu silatnya dan ia menghampiri Tian Leong dengan kedua pipi kini berubah merah saking marahnya Engkau harus melawanku Aku ingin mengalahkanmu lalu membalas tamparanmu dahulu itu Hayo lawan aku Tian Leong tersenyum dan menggeleng kepalanya Tidak, Nona Han bilang Engkau adalah putri, Paman Han Si Tiong dan Bibi Liang Hang Ye yang kuhormati Dan aku pernah bersalah kepadamu Maka, kalau engkau hendak membalas, tamparlah aku sesukamu, aku tidak akan membalas keparat kau Engkau hendak membuat aku menjadi seorang pengecut curang yang menyerang orang yang tidak mau melawan Engkau telah menghinaku, dan sekarang engkau ingin membuat aku menjadi seorang pengecut pula Tidak, Nona, bukan itu maksudku Kalau engkau merasa terhina dahulu, sekarang engkau boleh menghinaku kembali dan kalau engkau hendak membalas tamparanku, engkau boleh menampar sesuka hatimu Ini untuk membuktikan bahwa aku benar-benar menyesali perbuatanku kepadamu dahulu itu Tamparlah, Nona, engkau berhak melakukan itu Bilan yang marah sekali kalau mengingat betapa pinggulnya telah ditampari Sehingga kalau ia teringat, sampai sekarang kedua bukit pinggulnya masih terasa panas dan pedas Lalu melangkah maju dan kedua tangannya menampar dari kanan-kiri Plak-plak tamparan itu kuat sekali, mengenai kedua belah pipi Tian Liyong Kepala pemuda itu sampai terguncang ke kanan-kiri oleh kerasnya tamparan Karena ia hendak menampar sedikitnya sepuluh kali untuk membalas Bilan melanjutkan tamparannya, bertubi-tubi Plak-plak-plak tiba-tiba Bilan menahan gerakan tangannya dan terbelalak memandang Tian Liyong yang terhuyung-huyung ke belakang sampai belasan langkah dan darah mengalir dari kedua ujung bibir pemuda itu Bilan terkejut bukan main Ia memang tidak menggunakan sin kang, tenaga sakti, ketika menampar karena bukan maksudnya hendak mencelakai pemuda itu Akan tetapi ia telah menggunakan tenaga kasar yang cukup kuat Ia mengira bahwa pemuda itu tentu akan mengerahkan tenaga untuk melindungi kedua pipinya Akan tetapi ternyata Tian Liyong sama sekali tidak melindungi kedua pipinya dengan tenaga sehingga ketika dia menerima tamparan-tamparan Dan itu begitu saja, bibirnya pecah, mulutnya berdarah dan matanya berkunang-kunang, kepalanya berpusing sehingga dia terhuyung-huyung ke belakang sambil memejamkan kedua matanya Pada saat itu, tiba-tiba muncul dua orang Yang seorang berpakaian tosu berusia 60 tahun lebih, membawa sebatang tongkat hitam berkepala ular Dan orang kedua seorang laki-laki berusia 40 tahun lebih, tinggi besar berkumis tebal Tau-tau mereka muncul dari balik pohon besar dan berada dekat Tian Liyong yang terhuyung-huyung dengan matel, terpejam Dan tanpa berkata apapun juga, orang yang muda menggerakkan tangan yang memegang pedang Lalu dia membacok ke arah leher Tian Liyong yang terhuyung-huyung mundur di dekatnya Ketika itu, Tian Liyong merasa kepalanya pening karena terguncang oleh tamparan bilan yang lima kali itu Karena dia menerima tamparan tanpa melindungi dengan tenaga Maka selain bibirnya pecah, juga kepalanya terguncang sehingga dia terhuyung ke belakang Akan tetapi ketika ada pedang menyambar ke arah lehernya Pendengarannya yang pekat tajam itu dapat menangkap desingan pedang Dia mencoba untuk mengelap dengan membuang tubuh ke kiri Seng, keret pedang itu masih menyambar bahu lengan kanannya sehingga darah munkrat dari bahunya yang terluka cukup parah Akan tetapi tubuh Tian Liyong telah memiliki gerakan otomatis Biarpun kepalanya masih pening dan pangkal lengannya terluka parah, terasa panas dan pelih Namun secara otomatis tubuhnya memutar ke kanan dan tangannya menampar ke depan, ke arah orang yang membacoknya Wut, des tubuh pemegang pedang itu terlempar ke belakang Akan tetapi pada saat itu juga tubuh Tian Liyong terpelanting karena sebuah pukulan dengan telapak tangan mengenai punggungnya Ternyata laki-laki yang tua itu yang memukulnya dari belakang dan pukulan itu mengandung tenaga Sengkeng yang amat kuat Melihat Tian Liyong terbacok pedang dan terpukul secara dasyat Bilan mengeluarkan pekek melengking dan tubuhnya sudah melayang ke depan, menyambar ke arah tubuh kakek yang tadi memukul punggung Tian Liyong Melihat serangan yang hebat datangnya itu, kakek berambut putih yang berpakaian jubah tosu terkejut sekali Dan dia pun mengeluarkan jeritan melengking tinggi dan mendorongkan kedua tangannya menyambut serangan Bilan Wut, des dua tenaga sakti bertemu dengan dasyatnya di udara dan akibatnya, tubuh Bilan yang masih berada di udara itu terpental ke belakang Akan tetapi tubuh gadis itu membuat poksai, salto, berjungkir balik lima kali dan turun ke atas tanah dengan ringannya Sebaliknya, tubuh kakek itu terhuyung ke belakang dan wajahnya yang kurus menjadi pucat Dia terkejut bukan main karena pertemuan tenaga itu telah mendatangkan guncangan dalam gadanya Dan ini menunjukkan bahwa gadis itu memiliki tenaga sakti yang kuat sekali Apalagi melihat Tian Leong sudah bangkit kembali sambil menyeringai dan menahan rasa nyeri Dia menjadi semakin kaget Padahal pukulannya tadi hebat bukan main, dilakukan dengan pengerahan tenaga Xin Kang Lawan yang tangguh pun akan tewas terkena pukulannya seperti itu Akan tetapi pemuda itu masih mampu bangkit Ini juga membuktikan bahwa pemuda itu pun lihai bukan main Kalau pemuda dan gadis itu maju bersama, dia pasti kalah Hmm, Pak Sian, Dewa Utara, ternyata seorang yang curang Kata Tian Leong dan mendengar ini Kakek berambut putih dengan tubuh tinggi kurus berjubah seperti tosu itu semakin cerih Ternyata pemuda ini mengenalnya Maka tanpa banyak cakap lagi Pak Sian Leong Sukian Datuk besar dari Utara itu berkata kepada laki-laki berkumis itu Mari kita pergi Keduanya lalu melompat jauh dan melarikan diri Bilan hendak mengejar, akan tetapi ia melihat Tian Leong terhuyung lalu roboh telentang di atas tanah Ia tidak jadi melakukan pengejaran dan segera menghampiri Tian Leong dan berjongkok di dekatnya, memeriksanya Bilan terkejut bukan main ketika memeriksa dengan teliti Tamparan-tamparannya sendiri tidak mendatangkan luka parah, hanya membuat kedua bibir pemuda itu pecah-pecah Luka bacokan pedang pada pangkal lengan kanan itu jauh lebih parah, dan ketika ia memeriksa punggung, wajah Bilan berubah pucat Tian Leong telah menderita luka dalam yang amat parah terkena pukulan kakek tadi Pukulan itu selain amat dasyat juga mengandung hawa beracun yang berbahaya Kalau tidak cepat hawa beracun itu dikeluarkan dari rongga dadanya, nyawa pemuda itu takkan dapat diselamatkan lagi Melihat wajah pemuda yang telentang itu amat pucat, di kedua ujung mulutnya berlepotan darah dan kedua matanya terpejam Napasnya agak terengah dan lemah, Bilan merasa jantungnya seperti diremas Tian Leong ia berbisik, merasa menyesal sekali Kalau ia tidak menampar pemuda yang sama sekali tidak melindungi dirinya itu sehingga terhuyung dan pening, tidak mungkin ia akan terluka bacokan pedang dan menerima pukulan yang amat dasyat tadi Ia yang menyebabkan pemuda itu sampai begini Hatinya yang sejak tadi amat gundah sehingga tadi ia menangis, kini menjadi semakin sedih dan sambil menyusut darah dari kedua ujung bibir Tian Leong dengan sapu tangannya Bilan mengusap kedua matanya yang basah dengan punggung tangan Kemudian ia membuka kancing baju pemuda itu, menanggalkan baju itu dan kini Tian Leong bertelanjang bagian atas badannya Bilan mendorong tubuh pemuda itu sehingga miring, hampir menelungkup, lalu sambil duduk bersilah di belakang tubuh itu ia menempelkan tangan kanannya pada punggung Tian Leong yang terdapat tanda telapak tangan menghitam Bilan menyalurkan tenaga saktinya untuk mendorong dan mengusir hawa beracun itu dari Yong Gadada Tian Leong Akan tetapi ia harus berhati-hati sekali karena kalau salah perhitungan dan menggunakan tenaga terlalu besar Bukan tidak mungkin tenaganya itu malah akan merusak jantung dan paru-paru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!